Heiho, PopGangs! Dalam konstruksi bangunan, yang diperlukan itu adalah manajemen proyek. Merencanakan, menargetkan, menjadwalkan, menyiapkan anggaran dan materi. Panjang dan bosan! Tapi nggak lagi ya, karena sudah ada teknik konstruksi yang inovatif. Pekerjaan bisa selesai dengan cepat, dinding batas saja bisa disusun hanya dalam sehari. Seperti video berikut ini, inovasi teknik konstruksi dan sipil yang membantu efektivitas dan efisiensi kerja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel Daftar Populer. Membangun Dinding Bata Cara lama dalam membangun dinding bangunan adalah dengan menyusun satu persatu batu batanya. Duh, ini sih bikin capek dan memakan waktu yang lama ya. Sekarang udah ada teknik yang lain, yaitu penggunaan Red Block, inovasi dari perusahaan asal Jerman yang bernama Klima Block. Jadi, Red Block ini adalah batu bata pabrikan yang sudah dibentuk sesuai ukuran dinding. Ini adalah evolusi dinding batu ya. Jadi, tinggal meletakkannya di atas fondasi yang sudah diberi semen. Kemudian, diberi perkat agar tiap bagiannya bisa menyatu. Dengan Red Block, dinding bangunan bisa selesai dalam sehari lho. Membangun Tangga Yang dibutuhkan untuk bangunan berlantai banyak adalah tangga dan juga lift. Nah, untuk membuat tangga di gedung-gedung, kini ada teknik baru yang bisa lebih cepat nih, PopGangs. Yaitu, dengan menggunakan beton pracetak atau precast. Tangga beton dicetak terlebih dahulu, lalu dipasang atau diletakkan di lokasi yang diinginkan. Teknik ini menggantikan operasi pembetonan atau pengecoran di lokasi proyek. Cepat dan hemat kan? Membangun Dinding Beton Ya, membangun dinding beton juga sama rumit dan lamanya deh. Bangun dulu rangka besi untuk tempat aplikasi ancoran semen. Tapi, ada cara baru yakni teknik tilt-up. Elemen beton dicetak dulu secara horizontal pada pelat beton. Dan setelah kering, elemen ini akan diletakkan secara vertikal di pondasi. Dinding beton ini bisa sangat berat hingga 140 ton. Makanya butuh alat berat untuk memiringkan dan memasangnya. Seperti sedang main bongkar pasang ya. Membangun Terowongan Jembatan Teknik beton pracetak bukan hanya bisa digunakan untuk membangun tangga, juga untuk membangun terowongan jembatan. Beton akan dicetak terlebih dahulu di pabrik, menjadi panel-panel yang akan dirakit di lokasi seperti dalam video ini. Nah, setelah selesai dirakit dan direkatkan, barulah bagian lainnya dirampungkan. Nah, dengan teknik ini, jembatan bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Dan kamu udah bisa lewat deh. Membangun Dinding Kembar Metode pracetak beton bisa dikombinasikan dengan metode yang lain. Seperti pada pembangunan ini nih. Jadi, pertama, beton dicetak terlebih dahulu menjadi dinding kembar atau double beton. Setelah itu akan diletakkan di lokasi dan direkatkan satu sama lain seperti dalam video ini. Saat sudah tersambung semuanya, bagian tengah dinding kembar akan diisi dengan coran semen. Selain hemat biaya dan waktu, teknik ini dianggap bisa semakin mengokokkan dinding bangunan. Membangun Terowongan Jembatan 2 Satu cara membosankan tumbuh banyak cara yang lain. Pembangunan terowongan jembatan yang pertama tadi cukup efisien. Namun, ada cara lain nih, Bob Gengs. Dalam video ini, bagian tengah jembatan dibongkar oleh alat berat. Lalu, beton pracetak yang sudah berbentuk terowongan persegi dimasukkan lalu ditimbun dan bagian jembatan yang terbongkar akan diperbaiki. Gitu. Menambal Jalanan Retak Saat jalanan rusak, transportasi pastilah terhambat. Tidak perlu membangun ulang sih, cukup ditambal saja. Seperti dalam video ini nih. Jalanan retak tersebut diberi bongkaan aspal, lalu dipres menggunakan mobil yang menggunakan teknologi pemanas aspal infrarad. Dengan alat ini, aspal bisa dilunahkan tanpa pembakaran dan bisa diratakan dalam waktu 15 menit saja. Gimana? Pekerjaan konstruksi bangunan bisa jadi akan dihapuskan dari jenis kerjaan berat kalau kayak gini ya? Iya kan? Oke deh pop geng, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.